Lebah kepala atau yang sering disebut dengan tawandas Jenis tawan ini sangat mudah ditemukan di rumah-rumah dan di atap atau langit-langit bangunan Mungkin untuk mengenali karakteristiknya mari kita simak Tawandas mempunyai tubuh yang ramping, perutnya yang panjang, dan mempunyai sarang yang terbuat dari kertas yang bentuknya berlubang-lubang Makanan sehari-hari tawandas adalah memangsa larva dan hama yang ada di kebun Tawandas ini tidak akan menyengat jika tidak diganggu Namun tetap berbahaya jika sudah menyengat Di salah satu kota terbesar di Indonesia, tawandas justru menjadi kuliner yang sangat diminati Bagian tawandas ini yang dinikmati adalah larva tawandas Meski terkesan ekstrim, namun rasa kuliner tawandas sangat nikmat dan mempunyai citra rasa yang khas Selain itu, larva tawandas dipercaya bisa menambah vitalitas Tak seperti tampilannya yang menggelikan Dia kini berhasil mengatasi keluhan kaum pria yang sering loyo Konan, rutin mengkonsumsi kepompong atau larva tawandas ini Bisa meningkatkan stamina dan vitalitas pria Kandungan proteinnya dipercaya masyarakat bisa membangkitkan kejantanan di atas ranjang Tidak sesuai dengan tampilannya, ternyata Orang yang pernah mengkonsumsi larva tawandas ini Merasakan rasanya yang sangat lezat Semakin nikmat ketika dimasak dengan sensasi rasa pedas Rasa gurih dari tawandas ini terasa begitu melekat di lidah Tidak hanya larva atau kepompongnya saja Rupanya, tawandas dewasa pun juga sangat gurih ketika disantap Bisa digoreng atau diolah menjadi beragaman sajian menu makanan Banyak sekali disini ditemui menu makanan seperti Pepes tawan, tawan asam manis, sup tawan, atau olahan lainnya Sensasi krenyes langsung dirasakan ketika mengunyah tawan dewasa ini Usai mengkonsumsi tawan das ini muncul sensasi seperti hangat di tubuh Sensasi ini memang selalu disebabkan usai menyantap menu tawan das Kaum para pria yang sudah menikah Agar tidak loyo, saya rekomendasikan sering mengkonsumsi larva tawandas ini Oke, terima kasih Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa kembali Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe